Intro Jelang akhir pekan keempatnya sebagai pembalap Grace ini Mark Marquez menjelaskan proses adaptasinya dengan IP23 dan kru barunya Mark Marquez telah memberikan rincian adaptasinya dengan Ducati IP23 dan tim Grace ini sejauh ini Mark Marquez memasuki moto IP Spanyol di jeres akhir pekan ini utaran keempat musim, menargetkan lebih banyak kemajuan Setelah meninggalkan Honda untuk melompat ke motor satelit Ducati adaptasinya bisa dibilang cukup produktif meski belum kembali ke jalur kemenangan Mark Marquez mengatakan kepada TNT Sports tentang kepindahan Honda ke Ducati Bagi saya, ini adalah perubahan besar Mengganti sepeda? Oke Anda harus mengikuti prosedurnya Tapi kemudian Anda mengganti tim, teknisi Saya bekerja selama 13 tahun dengan Santi Hernandez Tetapi sekarang Frankie Charcedi adalah teknisinya Dia perlu mengenalku Saya perlu mengenalnya Mustahil dalam 3 bulan untuk mencapai hubungan yang sama seperti yang saya jalani 13 tahun Tapi kami bekerja dengan cara yang baik Timnya berbeda, sangat familiar Hal lainnya adalah Anda tahu apa yang Anda miliki Motor ini, Anda harus melakukan yang terbaik dengan motor ini Anda tidak bisa mengatakan, barang baru akan tiba Tidak Anda harus melakukan yang terbaik dengan motor ini Tahun lalu pada tes pasca musim Valencia Debut Marquez di Ducati Senyumannya menciptakan ekspektasi dipadek tentang apa yang mungkin terjadi musim ini Marquez mengenang kembali hari itu Saya punya banyak pengalaman di Moto EV Saya banyak menang di masa lalu Tetapi olahraga berarti masa kini Jadi, hari itu saya sangat gugup dan ragu apakah saya bisa membalap untuk pabrikan lain dengan motor lain Padaran pertama, saya merasa baik-baik saja Tidak terlalu cepat Tapi senyumannya, santai Sementara itu, sesi latihan bebas satu Moto EV Spanyol 2024 baru saja selesai digelar di sirkuit Jerez pada Jumat, 26 April 2024, sore waktu Indonesia Barat Alex Marquez, Gresini Racing, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36, 630 detik Alex mengasapi sang kakak yang juga merupakan rekan setimnya, Mark Marquez Kemudian tempat ketiga dan keempat diisi Maverick Finales dan Alex Espargaro dari Aprilia Racing Sedangkan duo Ducati Lenovo, Francesco Banyaya dan Enea Bastian ini berada di urutan 12 dan 13 Sementara Jorge Martin dari Pramak Ducati duduk di urutan 9 Para pembalap terlihat cukup santai di awal sesi FP1 ini, termasuk sang juara bertahan, Francesco Banyaya Dia terlihat tak langsung melaju begitu sesi dimulai karena para mekaniknya masih melakukan set-up pada motor Desmosedici IP24-nya Di sisi lain, Mark Marquez langsung tancap gas menyerang Dia pun menjadi yang tercepat selama 15 menit pertama sesi FP dengan mencatatkan waktu di angka 1 menit 37,376 detik Juara Moto IP enam kali itu unggul atas sang adik yang juga rekan setimnya di Gresini Ducati, Alex Marquez serta Maverick Finales yang ada di tempat ketiga Kemudian, Franco Morbidelli dan Pedro Acosta melengkapi posisi lima besar Tak lama kemudian, The Baby Alien julukan Mark Marquez, mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,137 detik Tak ada yang berubah di posisi lima besar Kemudian Enea Bastianini, Brad Binder dan Dani Pedrosa mengisi urutan 6 sampai 8 Kecelakaan dialami oleh pembalap LCR Honda, Johan Serko, saat menikung di tikungan 8 Dia terjatuh hingga motornya terguling berkali-kali dan berakhir di atas gravel Setelah itu, gantian finales yang nyaris terjatuh di tikungan 6 tetapi bintang Aprilia Racing itu masih bisa mengendalikan motornya Hasil FP1 Moto IP Spanyol 2024, Mark Marquez ditendang adik sendiri dari urutan 1, Gresini dominan di sesi pagi Gresini raing mendominasi jalannya sesi latihan bebas 1, Free Practice, FP1, Moto IP Spanyol 2024 dengan 2 pembalapnya Adalah adik kakak Alex Marquez dan Mark Marquez yang tampil kompetitif pada sesi FP1 Moto IP Spanyol 2024 dengan menduduki urutan 1-2 Alex Marquez keluar sebagai yang tercepat dengan mengungguli kakaknya 0,507 detik usai saat terakhir menorehkan waktu lab terbaik 1 menit 36,630 detik Menguntit si adik, Mark Marquez mengakhiri sesi selama 45 menit yang bergulir di sirkuit Gres, Spanyol pada Jumat, 26 April 2024, pagi waktu lokal Dominan dan nyaris tak tersentuh sejak awal, Baby Alien harus puas di urutan kedua dengan waktu lab terbaiknya 1 menit 37,137 detik Aprilia juga tampil mengesankan dengan menempatkan Maverick finales dan Alex Espargaro secara berurutan di tempat ketiga dan keempat Persaingan dibuka dengan kedesitan Mark Marquez dari Gresini Racing untuk menduduki posisi pertama Pembalap berjuluk Baby Alien itu meroket usai menorehkan waktu lab terbaik 1 menit 38,784 detik Dia unggul 0,041 detik atas rekan setim sekaligus adiknya Alex Marquez yang masih berupaya mendapatkan sentuhan terbaik FP1 Moto IP Spanyol 2024 berjalan 10 menit, Marquez berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,376 detik Melalui kuda besi yang ditunggangi Stefan Bradl selaku pembalap penguji, Honda menunjukkan pembaruan untuk motor RC213V Sementara itu, juara bertahan dalam 2 musim beruntun, Francesco Banyaya dari tim pabrikan Ducati belum menorehkan waktu lab terbaiknya Dani Pedrosa yang turun sebagai wildcard Red Bull KTM Perlahan-lahan merangsek di 10 besar dengan berada di urutan ke-7 Memasuki 30 menit terahi, Rokie fenomenal dari Gas-Gas Tech 3, Pedro Acosta berhasil meningkatkan posisinya dengan signifikan El Tiburon menorehkan hot lab sempurna untuk mengeraknya menduduki urutan ke-5 dengan beda 0,712 detik dari Mark Marquez Menduduki posisi ke-3 dengan terpaut 0,484 detik dari Marquez, Maverick finales dari Aprilia kembali ke Padek untuk memperbaiki setelan motornya Sebagian besar pembalap kembali ke Padek untuk menyiapkan Run 2, Franco Morbidelli, Pramac Racing, dan Acosta terus berburu waktu lab terbaik Hal yang sama juga dilakukan andalan monster energi Yamaha, Fabio Quartararo yang masih tertahan di urutan ke-10 dengan waktu lab 1 menit 38,023 detik Mode santai ditunjukkan Banyaya yang akhirnya menorehkan waktu lab tercepat 1 menit 38,491 untuk berada di urutan ke-17 Nasib siap harus dialami rider LCR Honda Johan Zarko yang mengalami crash di tikungan 8 Persaingan semakin sengit di 15 menit terakhir tatkala finales sempat kehilangan kendali laju motornya dengan melebar di tikungan 6 Banyaya kini membayangi rekan setimnya Enea Bastian ini dengan menduduki posisi ke-10 dengan motor Ducati Desmosedici IP24 Marquez dan adiknya masih belum tergusur di urutan pertama dan kedua Rekan setim Morbidelli, Jorge Martin mulai menebar ancaman dengan merangsat ke urutan ke-5 Memasuki menit-menit terakhir, Mark Marquez harus digusur adiknya yang mampu merebut posisi pertama dengan waktu lab terbaik 1 menit 36,630 detik